Terima kasih. Terima kasih. Jadi ditunggu terhadap reaksi yang terjadi terhadap area 8.700 sampai 8.725. Sampai disertai dengan candle penawakan yang terjadi pada 14 Juni 2022, itu cukup menarik. Tapi kita bisa tunggu dulu daripada pembentukan candle yang mungkin akan terjadi pada hari ini. Dan kita akan bahas saham SCMA. Kalau lihat daripada SCMA, adanya rebound terhadap area exponential moving average 90. Reboundnya itu di 240 rupiah. Reboundnya sudah disertai dengan pembentukan candle beris dan SOCASTIC yang mengarah ke bawah. Kalau kita lihat pada 29 Juli, candle yang cukup maruposu ya. Oktober pergerakan ke bawah yang terjadi kemarin. Ada peluang dia melanjutkan daripada pola beris yang sudah terbatuk dari lama. Yang kita lihat memang ini mengulang pola sebelumnya. Ada peluang dari 305 ya, kayak di sini ya. Ketika dia membentuk area garis biru, kembali lagi mengalami pelemahan. Nah, tersebut ini mengulang daripada penolakannya terjadi terdahulu. Ada peluang demikian di dukung juga dengan SOCASTIC-nya yang mengarah ke bawah ya. Kalau kita lihat ya, mengarah ke bawah. Dan bisa sampai ke sekitar area 200 rupiah ke depannya. Kemudian pertanyaan dari Bapak Hendra, bertanya tentang saham LSIB dan TEMIC. LSIB itu kalau kita lihat, ini kan memang sebenarnya ada breakout terhadap titik double bottom 1205, ada penguatan. Ini apabila dilanjutkan lagi nanti melewati daripada area 1275, kemudian yang melewati, dan closing-nya di atas itu. Ada peluang untuk melanjutkan penguatan mungkin sekitar area 1.300 rupiah atau penguatan yang terjadi. Dan kita akan bahas TEMIC pertanyaan dari Bapak Hendra. TEMIC ini masih sideways juga, ketahan di area 3260. Kalau misalnya penahanan ini disetai dengan penahanan pada hari ini, misalnya masih di atas 3.000 rupiah, ada peluang untuk mungkin mengalami penguatan sementara ke area 3.150. Dan kita bahas saham INKO. Pertanyaan dari Bapak-Bapak Ruzil. Saham INKO itu yang menarik kalau misalnya dia koreksi sih. Ini belum koreksi. Gerakannya masih lurus banget ke atas. Bisa perhatikan area support yang bisa di-retest terlebih dahulu, di sekitar area 5.700-an apabila retest. Di sini kalau misalnya retest, ada peluang untuk area pembatasan resiko sekitar area 5.500. dengan resisten yang mungkin nantinya akan dilanjutkan penguatannya, bisa ke area 65.500. Bila nanti ada di setadang koreksi ya, kalau sekarang ini supportnya terlalu jauh, jadi resikonya terlalu tinggi. Dan kita bahas Telkom. Telkom masih mengikuti daripada rekomendasi yang diberikan di poems walaupun film. Reset Philip ya, di Telegram. Masih jalan, dan ini masih berada di atas daripada eksponel Self-Having Average-nya, yang warna biru, kuning, dan umum, yang menunjukkan masih adanya peluang untuk mungkin bergerak menguat selama dia tidak menembus area support di sekitar area 3.900 rupiah. Karena ini takutnya nanti kalau bisa menurun ke awal titik 3.900, dia artinya mengkonfirmasi gerakan beris yang akan terjadi. Ini resistennya di 4.390. Dan kita akan bahas lagi saham berikutnya, yaitu saham Sido, Harum, dan BRMS. Kalau Sido ini rawan koreksi, karena memang kemarin juga disertai dengan learning yang menurun dan dikonfirmasi teknikalnya, yang sudah breakout trendline, dan secara impulsif pula yang terjadi, ini perlu diperhatikan area support Rp. 900 rupiah. Apabila ditembus area Rp. 900 rupiah, dan penembusan ini dikonfirmasi sampai closing-nya, itu ada peluang untuk turun lebih lanjut, bahkan sampai ke sekitar area Rp. 890, pada pergerakan yang terjadi. Ini takut perlahan sekali, perlemahannya. Juga kemarin sempat, ini kayaknya ARBI, ada support juga, yang kelihatannya sebagai area penahanan, apabila nanti cuma beri satu titik lagi, apabila tertembus ini, takutnya akan melanjutkan pelemahan yang terjadi, karena ada konfirmasi, pelemahannya disertai dengan volume. Yang kita akan bahas sama harum. Harum itu, kalau dilihat daripada teknikalnya, memang sedang bergerak, menguat beberapa hari ini, selama kurang lebih sekitar 7 hari kendal yang terbentuk, itu cenderung mengalami penguatan. Ini mending menunggu adanya koreksi, sekitar area yang mungkin terjadi itu di area Rp. 1.650, jika ada yang koreksi, dan disertai dengan adanya ketukan kendal yang seperti ini, tunggu 7 Juli, itu menjadi salah satu peluang yang menarik. Jadi tunggu koreksi yang terjadi, karena kalau diukur secara info lainnya, dari sini ke sini saja, supportnya kan daerah sini, itu 16 persen, risiko yang cukup tinggi, apalagi melihat dari penguatan seperti itu, biasanya ada koreksi, jadi mending bersabar, nunggu terjadinya koreksi. Kemudian kita akan bahas saham yang berikutnya lagi, itu saham ADMR Sama CLPI ADMR ini, oh ini ada breakout ya, yang terjadi. Ini breakout, kayaknya ada peluang untuk mengalami penguatan, mungkin sampai ke sekitar area 2045, ada peluang penguatan ke sana, dengan memperhatikan area support di sekitar area 1590. Jadi untuk ADMR, kita langsung bahas ke CLPI dan PRMS. Kalau CLPI kelihatannya sudah breakout daripada area support, jadi ini lebih disarankan sell on the business, karena takutnya penguatannya, penguatannya sudah terbatas sekali, dan kalau kita lihat daripada perembusan support 1050, ada peluang untuk lebih lanjut melemah ke sekitar area 1.000 rupiah. Dan kita bahas PRMS, PRMS masih dalam trend bullish, dengan memperhatikan support di area 210. ini ada peluang untuk masih melanjutkan penguatannya, mungkin ke sekitar area, berdekatnya itu resisten di 248. Masih ada peluang ke sana, pergerakan yang mungkin terjadi. Ini masih bergerak dalam trend bullish, cuma momentumnya mulai melemah. Dan kita akan bahas lagi saham berikutnya, yaitu saham ABMM dan AC, pertanyaan dari Ibu Mari. ABMM ini masih mengikuti daripada rekomendasi yang berjalan, target satunya sudah kena. Sekarang peluang ke target duanya sebenarnya masih ada, cuma ada dua ting. Tapi bagi Bapak atau Ibu yang sudah merasa cukup dengan target satu, yang tercapai, bakal adalah agak jauh dari target satunya, silakan pertimbangkan area attacking profit, karena ini tidak dekat-dekat area resistennya, boleh dipertimbangkan demikian. Tapi kalau menunggu daripada pergerakan sampai target dua, itu juga tidak masalah kalau tidak masalah di sekitar area sini. Area 2760, saya ingat saya, area target dua yang disarankan. Dan sebentar lagi mungkin tercapai. 2740 hanya. Dengan kualitas support, masuk sekarang sih saya kurang setuju ya, kualitas supportnya karena ada di SG area 2250 agak jauh daripada pergerakan saat ini yang berlima hari atau 7 hari melalui penguatan. Kemudian ASI. ASI ini, gantung candle hari ini ya. Candle hari ini closingnya hijau, dan di atas ini garis biru, dan pulang melalui penguatan lebih lanjut, bahkan sampai ke sekitar area 6.675. atau penguatan terjadi dengan support yang perlu dipertimbangkan itu ada di sekitar area 6.50. Kita berhasil TPI-A sama BSSR dari Ibu Valerius. Kalau TPI-A ini sebenarnya masih bergerak di atas trendline, kemudian disempat retest ya. Ini kalau, ini long risk sih. Retestnya itu di sekitar area 9.300 sebagai support. Kalau dipertimbangkan itu di 9.275 mungkin ya, untuk area kebatasan resiko. Kalau kita lihat ini sih masih ada peluang menguat ya, apalagi lokasi yang mendukung, ada peluang untuk menguat ke area resistan 9.675 sampai 9.700. Dan kita bahas selanjutnya, yaitu BSSR. BSSR ini kalau dilihat daripada teknikalnya, ini cenderung mengalami penguatan yang beberapa hari ini, tapi stokasi juga mulai mengarah ke bawah, ini area resistan, di sekitar area 4.100. 50 yang terjadi ini, area resistan. Rawan terjadinya koreksi. Ini mungkin tunggu dulu sampai terjadi koreksi dan ada potensi penguatan kembali, karena ada peluang untuk mengalami koreksi mungkin ke sekitar area 3.710. dan bahas saham SMGR sama ALI. SMGR ini cenderung bergerakannya, rawan terjadi pembentukan short term satuisis ini, ada peluang untuk melemah ke 6.375, karena memang pergerakannya sudah kembali lagi di bawah daripada garis biru, yang menunjukkan ada peluang mengalami pelemahan. dan kita bahas ALI. ALI sebenarnya cukup. Oke ya, ini ada kebutuhan pola, breakout, kelihatannya ada peluang untuk bergerak menguat ke sekitar area 10.100 rupiah untuk terdekatnya, atau 10.180an untuk peluang penguatan yang mungkin terjadi. 1.175, sorry. Untuk supportnya ada di 9.300. Dan lanjut, kita akan bahas saham berikutnya, yaitu saham grup MNC. MNCN, BMTR, dan DECAP dari Ibu Quini. MNCN sih, ini sudah memang kuat ya, dari semenjak breakout yang terjadi, dengan volume yang cukup kuat, di sekitar area 9.177, itu tertembus. Kalau semua, peluang penguatannya itu, kalau mungkin kita bantu dengan FIFO NACI. Ada kemungkinan untuk sekitar area 1.120an ke 1.130an, kalau misalnya lewat 1.130an, ada peluang sampai ke sekitar area 1.150an. Itu daripada pergerakan yang mungkin terjadi, dengan mempertimbangkan area support di sekitar area 950 rupiah. Untuk MNCN, dan kita langsung ke BMTR sama DECAP. Ini sangat impulsif sekali ya, penguatan yang terjadi di BMTR. Ini sudah saya sarankan untuk mungkin, beli larangnya, karena memang kalau kita lihat, ada peluang ini mengalami koreksinya cukup tinggi ya, apalagi pergerakannya ini, kalau kita lihat, bahkan dekat-dekat, bahkan hampir vertikal. ini agak bahaya daripada resiko yang diukur, support-nya pun belum terbentuk dengan jelas, lebih baik tunggu dulu, sampai terbentuknya support mungkin sekitar area 330 atau 340. Sekarang wait and see dulu, karena kalau kita lihat ini candle yang kemarin saja, 17 persen ya, 17 persen, yang kedua 23 persen, saya kan kalau di plus saja, sampai keadaan area sini itu sekitar 30 persen-nya resikonya. Jadi, BNC dulu akan resiko yang terlalu tinggi untuk dipaksakan masuk. Untuk BMTR, kemudian, BCAP. kalau BCAP itu daripada teknikalnya, cenderung ketahan di resisten ya, ketahan di resisten di setiap area 138, ini area resistennya mungkin akan tetap di respect, atau jadi area kemampulan, dan peluang untuk melembang kembali ke setiap area 118. Dan kita langsung bahas sahabat BNK sama ACRA. BNK itu, ini juga dalam tren beris, setiap kali penguatan yang terjadi, penguatannya siap sementara, dan lebih cenderung untuk candle beris, kalau kita lihatnya, trennya saat turun dari 29 November sampai hingga saat ini, ini masih ada peluang tertahan di resisten kembali, resisten 2050 masih jadi area penahanan, ada peluang untuk melalami pelemahan ke depannya ke area 128.60. Dan kita akan bahas sahabat berikutnya, yaitu sahabat ACRA. ACRA kalau lihat pergerakan kemarin, yang maksud menguat bahkan melewati daripada area resisten, ini yang ultimate, enggak, ini area resisten kuatnya, tertembus, juga cukup impulsif, peluang penguatannya itu masih bergantung daripada pergerakan candle yang terbentuk, nanti ini kok. agak. Ada peluang mungkin ke sekitar area 1.300 ya, ke depannya untuk penguatannya. Tapi harus perhatikan area support sebagai invalidasinya itu di area 1.060. kemudian ada antam. Antam ini rawan koreksi karena pergerakannya mulai melemah di area garis biru. Ini juga area support, 2100 ini dekat-dekat area 2100, yang hampir tercapai. Ada peluang ini terjadinya koreksi, dengan stok aset juga mulai membentuk dead cross. Ada peluang mengalami belemahan sampai setelah area 1.830, untuk area 1.830 sampai 1.850. Ada peluang mengalami belemahan kembali ke dekat area resisten terdahulu. Nah, bisa jadi area support. Kemudian kita akan bahas lagi saham berikutnya, yaitu saham BP, BP, Antam, BP, Antam, sama Ubud. BP ini waktu itu udah pernah kena target 2, ternyata lanjut lagi ya, pasti menguat, dan menguatnya impulsif lagi, 7 persen, baru awal-awal buka market. Kelihatannya ya, kalau kayak gini, saya nggak saran ngejar, karena support-nya itu jauh. mau pakai support yang di area sini aja, 181 itu bisa sampai berapa persen ya? Tunggu 1 persen. Ini tunggu terjadinya dekat-dekat EMA aja ya, dekat garis kuning sama Ubud. Sampai sekarang belum ya. Tunggu sampai ada pembentukan di sekitar adanya tersebut, karena memang ini masih menguatnya terlalu kencang ya. Tunggu sampai ada istirahat terlebih dahulu, baru jadi peluang kemarin. Atau biasa orang bilang ada peluang buy-on business, tapi sampai sekarang belum. Kita tunggu aja, karena support-nya terlalu jauh. Ya, Ubud. Ubud udah, kita langsung nanti bahas SMBR sama BNRI ya. Ubud, pergerakannya gender beris. Kalau kita lihat ya, pergerakannya bagaimana garis biru. Ini menunjukkan bahwa trennya beris. Sokalastik mengarah ke atas, saya belum tentu, karena sokalastik mengarah ke atas, dia lanjut menguat. Ini perlu perhatikan resistennya itu sebagai area penahanan yang belum tertembus di 660. Ini area penahanan, pergerakan masih di bawah situ, ada peluang lebih lanjut melemah. di sekitar area nanti ke depannya ke 570 kembali. Karena kalau lihat daripada trennya terjadi, trennya itu dalam tren beris. Terus umat aja itu cenderung berat-belamat terus ya kelihatan kok. Dari tanggal 21 Februari yang tadinya di area 795, high-nya sekarang sudah sampai ke area high-nya kemarin itu cuma sampai ke 620. Kemudian kita bahas SMBR sama PMRI. Kalau lihat ya pada pergerakan SMBR juga mirip-mirip ya pergerakannya cenderung di bawah daripada garis biru yang menunjukkan bahwa tren cenderung beris. Ini kalau penguatan penguatan terjadi lebih ngarah korektif naik atau lebih lama taiknya peluang penguatannya hanya tipis aja. Ini kelihatan kok ketahan di 500 ini masih tertahan. Selama isi gitu mungkin bisa tunggu. Karena emang pergerakannya masih cenderung beris. Ini peluangnya lebih ngarah turun. Kedepannya takutnya melemah lagi keempatan. Dan bahasa HAM BMRI sama BBNI ya. Ini saham perbankan. BMRI ini masih oke pergerakannya ya. Menurut saya sokasi ini mengarah ke bawah dead cross. Ini perhatikan area supportnya yang perlu diperhatikan itu ada sekitar area 7.675. Ini rawan koreksi mungkin koreksi dulu ya. BMRI secara area 8.000 rupiah. Ini ada peluang koreksi salah ya. Dengan putrakan setiap ini. Kalau secara trend masih oke dan pergerakan cenderung bergerak pulis. kemudian kita lanjut ke saham BBNI. Kalau BBNI ini kayaknya agak BNI gap up ya. Gap up menggunakan data SMA kelihatannya ada peluang ke area 8.200. Menggunakan ke depannya. Jangan perhatikan titik support 7.600 rupiah. Kalau terjadi yang agak bagus di situ koreksisten kedua yang belum dicapai sekitar area 8525 biar nanti melanjutkan penguatannya bergerak bentuk kendol hijau atau di atas daripada MASM. Yang kita bahas saham yang berkata dengan telekomunikasi sama friend albisad. Friend ini ketahanan resisten perawan koreksi ke setiap area Rp. 93 atau Rp. 91 sampai Rp. 93 ada kemungkinan koreksi ke area tersebut. Kalau daripada pergerakan friend Isada Antam ADMR tadi sudah dibahas kalau boleh update sekarang mungkin kalian lihat masih sama belum ada perubahan ada peluang penguatan ikuti yang tadi support resistennya Sankastek juga mengarah ke atas. Kita bahas saham BBNI tadi sudah kita bahas ARTO sama Isat di sini hmm ARTO ini agak bikin ke atas kelihatannya kalau mau retest resisten itu resisten yang belum ke retest ada setiap area Rp. 11.450 penguang penguatannya supportnya itu ada di sini 9.500 Rp. 9.500 Rp. 11.000 diasa kurang oke di lalisan pantap dan lanjut ke saham Isat kita belum bahas Isat Isat itu kalau kita lihat masih sesuai dengan rekomendasi yang tadi ternyata benar penguat dari pergerakannya ini masih ada ikut saya dari target yang diberikan ini resisten yang bikin dicapai Rp. 7.000 resisten keduanya ada di sitar Rp. 7.300 yang kita akan bahas lagi yang saham lainnya itu ada saham tadi sudah bahas Isat ada saham Gotoh sama TAPG pertanyaan dari Bapak Adi Gotoh kalau saham Gotoh itu lebih ngarah Gotoh itu lebih ngarah sideways yang pendek kalau kita lihat kalau dilihat di sini ini ketahan di resisten resisten di sini lebih tepatnya Rp. 320 ini ada peluang untuk lemah lebih lanjut ke area Rp. 288 sampai Rp. 290 untuk pergerakan yang begitu jadi dan ini kalau dihatikan pada chartnya ini juga sudah berat membentuk lower high lower high ini lebih rendah lagi lowernya high-nya kalau kita lihat lebih rendah terus ini ada peluang untuk melanjutkan pola mungkin bergerak beris jadi harap hati-hati daripada pergerakan saham goto dan kita bahas lagi saham TAPG kalau TAPG ini cenderung setelah melawat target 2-nya masih melanjutkan penguatan cuma sekarang ini area rawan koreksi karena di dekat sekarang area resisten kuat di 740 kalau ada yang ikuti rekomendasi dan ternyata masih hold silahkan pertimbangkan untuk sell on strength karena takutnya ada koreksi terlebih dahulu terhadap penguatan yang terjadi daripada saham TAPG dan kita akan bahas saham berikutnya yaitu saham Cepin Cepin SMA SMA menurut saya rawan koreksi dengan stokastik seperti ini resistennya sebagai area invalidation itu 242 kalau di 242 mungkin ada peluang temukan kuat lebih lanjut ke sekitar area 252 sampai ke area 258 karena kalau saya lihat ini lebih cenderung mengalami pelemahan dengan resisten yang di 242 ini masih ketahan dengan dais biru yang tertahan di histori kemarin ada peluang untuk melemah lebih lanjut ke depannya bahkan sekitar area 214 sampai 216 dan langsung kita akan bahas saham berikutnya yaitu saham Sido 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 sesuai dengan yang tadi disampaikan bahkan ternyata ARB lagi cenderung mengalami ada peluang untuk nombor support ternyata benar nombor support bahkan melibihi daripada support yang diperkirakan sebagai area penuhan lebih lanjut langsung ARB ARB lagi sampai ke 845 ini ARB kan 6,63% support selanjutnya yang mungkin jadi area penahanan itu di 820 kalau kita lihat petugangnya lebih garis turun dengan support yang tertempus tadi di sekitar area disini kan tadi ada 900 rupiah 900 rupiah tertembus itu menandakan firmasi untuk bergerak lebih lanjut lama ternyata langsung lama sekitar area yang bahkan lebih jauh ke area 845 sebagai area ARB untuk selanjutnya mungkin saya akan menunjukkan kelemahan sampai area 820 sampai 825 untuk pergerakan dari saham sidok kita 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 bahas saham berikutnya PNBN dan PNBN kalau PNBN masih peluang untuk bergerak memuat ini ada peluang bergerak memuat dengan stokasi kemarah ke atas itu bisa sampai ke area 1.900 dengan support yang perlu dipertimbangkan di area 1.700 rupiah untuk saham PNBN masih cukup menarik dari pergerakan teknikal yang terjadi trend jendero masih dalam keadaan bulis dan kita bahas BNGA BNGA ini saatnya kelihatannya kurang liquid kalau dilihat ini ada peluang untuk mengalami koreksi dengan resisten yang kelihatannya di Rp Reaksi peluang koreksi ke area 1.020 untuk kedepannya dan kita akan bahas saham berikutnya pertanyaan dari Ibu Noven tentang saham PNBN dan GJTL kalau dilihat daripada pergerakan saham BDBN ini masih cukup oke dengan support ini ada dipertimbangkan di Rp 2430 ada peluang untuk bergerak mungkin menguat lebih lanjut ke sekitar area Rp 2600 atau karya Rp 2650 dengan pertimbangkan titik area support dan resisten yang diberikan kemudian kita akan bahas lagi untuk saham berikutnya yaitu saham pertanyaannya itu ada dari Bapak Alex sama kita belum bahas GJTL ya tapi kita bahas GJTL dulu ya GJTL GJTL kalau kita lihat itu masih cukup oke tapi akan menjadi menarik kalau dia nanti bergerakannya di atas dari pada area sedikit lagi disini nunggu sampai dia gerak di atas area 715 atau sampai area 720 ada peluang kalau setelah melewati itu ada peluang untuk mungkin lanjut menguat ke area 740 atau bahkan lebih lanjut ke area 760 dan kita akan bahas ke saham detail tadi udah emeor sama keras emeor itu kalau dilihat dari pada pergerakannya memang ini tergantung closing hari ini kalau closing hari ini cukup menarik daripada saham emeor misalnya pada closing nanti itu mungkin kayak ginilah kalau kayak gini aja itu ada peluang untuk mengalami penguatan mungkin ke sekitar area retesnya 18 1830 sampai 1850 retesnya palingnya penguatan daripada mulai ngarah bilis jadi keretanya sementara karena udah bergerak di bawah dari garis biru dengan support yang ini low risk di sekitar area 1.700 rupiah dan kita akan bahas lagi untuk saham berikutnya low risk secara teknikal yang dimaksud kemudian kita akan bahas saham crush kalau saham crush kita lihat itu lebih ngerah ketahan di area resisten di 410 ini ketahan ini ada peluang untuk mengalami koreksi ini menggunakan inklusif tapi penutupannya juga mengandakan dengan pentukan candle hammer menandakan terjadinya kelemahan di sekitar area 370 rupiah ada peluang ke arah sana dengan kalau pentukan inverted hammer yang terjadi kemarin kita akan bahas lagi untuk saham berikutnya yaitu saham aces sama mmlp kalau kita lihat pada saham aces itu lebih ngarah trendnya kalau kita lihat beris berisnya kelihatan banget lembut support berkali-kali juga lembut support jadi harap hati-hati takutnya ini cuma penguatan sementara sekali yang terjadi saya rasa , karena kalau kita lihat kemarin itu ketahan di 810 dan belum pernah sampai ke 810 kembali bahkan melewati ini masih rawat terjadinya penlanjutan daripada pola beris apalagi ini belum candle fix perhatikan saja tetap resistennya kalau belum tetap 800 10 itu WNC dulu karena kalau kita lihat polanya ini bisa lanjut mungkin melemah untuk kedepannya ke 680 kembali 60 atau bahkan bisa melewati 60 bisa menjadi karya sekitar 60 70 ini jadi harap WNC dulu karena pergerakannya cenderung dalam trend beris yang cukup awet dari lama kemudian kita akan bahas saham berikutnya yaitu saham Aces tadi udah kita lanjut ke MMLP MMLP kelihatannya masih akan bergerak dalam inside bar inside bar dengan range 90 sampai ke 560 atau pergerakannya masih akan terbatas di sana apabila nanti penembusan pada area low atau area high nya low nya akan lanjut turun kalau lewat high itu akan lanjut naik daripada area inside bar yang terjadi dan kita akan bahas saham BBCA sama BBRI BBCA sama BBRI tanya dari Ibu Wina BBCA masih oke kok pergerakan maupun ketahan kemarin di area EMA itu kelihatannya masih bisa peluang untuk menguat mungkin ke sekitar area 76 dengan memperhatikan area support ada di sekitar area 7100 175 dan bahas BBRI BBRI masih bergerak menguat cuma korektif penguatannya oleh dari sini masih akan tertahan di EMA masih cukup oke supportnya mungkin bisa ikuti daripada area 42 200 penguatannya mungkin 45 42 dulu atau ke sekitar area 4600 kalau lihat di sini ada lawan koreksi jadi mungkin WNC dulu kalau peluang penguatan secara trend mulai bergerak dalam trend bullish kita akan bahas sama GZCO oke GZCO ini masih mengikuti rekomendasi yang berjalan sekedar kena target satunya jadi kalau yang ngerasa sudah cukup di area tersebut silakan karena ini juga cukup menarik referangannya ini makanya masih bisa lanjut menguat area 180an kalau tidak satu lagi sudah cukup silakan terimbangkan sebagai area tagging COVID dan kita kita bahas saham berikutnya yaitu saham BBCA dan BBCA tadi udah kita bahas saham PNLF sama BWPT PNLF ini juga masih oke kok pergerakannya kelihatannya masih bisa menguat ini ke area 420 atau sampai ke area 435 untuk PNLF dengan support yang boleh dipertimbangkan sekitar area 310 yang kita bahas saham lanjutnya yaitu saham PNLF tadi udah BWPT ya BWPT Eagle Plantation breakout udah pulang muat sih ini area 79 supportnya di 66 perhatikan area support dan resisten PNLF muda telekom tadi juga sudah dibahas kita langsung bahas saham yang dibahas saja Medco 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 pulang penguatannya masih ada supportnya ini udah agak jauh di 65 ini peluang support resistennya di 635 udah deket banget kemudian kita akan lanjut ke saham Excel Excel kita membahas Excel sama agro Excel itu supportnya di area 2325 pulang penguatannya mungkin bisa sampai sekitar area resisten 2500 pergerakannya dengan penanti penguat area supportnya dan lanjut ke saham BBTN BBTN ini lebih ngarahkan ketahan di resisten sini saya gak yakin ini lagi mengumumat ketahan di resisten nya 1525 kita understand ini ada peluang selanjut melembah ke 1450 atau karya 1430 pada bergerakan ati jari dan kita lanjut ke saham agro 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 ini lebih ngarah sama ini ketahan di resisten garis biru set 930 atau 940 bergerakan peruang lebih ngarah ke 770 itu untuk saham yang kita bahas saham nasi warna inti makmur chartnya mulai kelihatan kurang liquid ini kelihatannya juga ketahan di resisten kerakan beris ini dalam trend beris ini ranging beris kelihatan terbang resisten di 275 pulang pelempahannya itu bisa sampai area 190 ini peluang pelempahannya lebih kelihatan dibandingkan penguatannya kelihatannya terbatas sekali lebih menurunkan ke area 190 untuk kedepannya untuk saham nasi dan kita akan bahas saham ABMM jelanya mendekatkan target 1 dengan perimbangkan untuk area profit kalau misalnya lokasi begini supportnya itu sekarang sudah bisa kita naikkan itu sekitar area 260 stokastiknya ini kelihatannya bisa istirahat dulu koreksinya ke 2.500an digantung daripada closing hari ini kalau closingnya benar-benar untuk paling suing lewati dari 2.560 ada peluang untuk lanjut melemah karya 2.400 sampai 2.400 diambilan native closing yang lewati daripada high-nya bisa keluang penguatannya lebih terlihat kita akan bahas ASLC Sama Pegas ASLC ada peluang untuk rebound kena kena area resisten 207 S208 ini ada peluang untuk melemah ke sekitar area 175 terus kalau kita lanjutkan lagi ada sahab yaitu Pegas saham Pegas kena target 1 target 1 sudah kena saham Pegas dan bisa dilihat target 2 yang ada kita berikan di telegram ini kalau di pangsa ID kalau ini peluang penguatan masih ada mungkin bisa perhatikan target 2 daripada yang diberikan untuk support nya itu sekarang bisa dikatakan berada sekitar area 15 60 Pegas peluang penguatan masih ada dan kita bahas SMRA sama INDF SMRA ini ini kita ada resist support yang sudah jadi resist 635 lebih rawan turun ke area 580 untuk ke depannya pada SMRA yang kita bahas INDF sama CBP INDF ternyata ketahan ini tergantung closing closing nanti menarik di atas sini SMRA 50 menjadi tanda menarik bahwa penahanan dari area support kalau bisa begitu penahanan area support artinya ada penungguh retest resistan Rp7.000 dan kita akan bahas saham selanjut yaitu saham ICBP daripada ICBP juga sama ternyata ketahan lagi sekitar area MS 90 ini masih belum fix sih ternyata fix di ketahan di sini closing nya di area sekitar 8700 mungkin ada peluang untuk mengalami penguatan sementara kesejar area 9125 kalau nanti disetai dengan penguatan yang terjadi kondites karya MA21 atau 34 yang kita akan bahas pertanyaan selanjutnya dari Bapak Leo bertanya tentang saham Buka dan BPHI Buka cenderung melemah setelah kemarin itu support nya sempet 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 rites nyata menguat nya cuma tetan di MS ini 315 jadi kalau masuk kemarin kita akan karyat profit mungkin ada yang masuk disini karena tak pengetah 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 kelemahannya kalau kita lihat ini kalau daripada catnya memang bisa sampai untuk ke sekitar area 270-an atau bahkan ke area kembali lagi ke 252 untuk pergerakan saham buka ini sangat rawan terjadinya koreksi daripada saham buka yang kalau kita lihat daripada trendnya jendalong bergerak dalam trend beris mungkin kita akan akhiri dengan pertanyaan Ibu Lydia yang bertanya tentang saham Unilever BTPS MTK untuk Unilever ini kita lihat memang kelihatannya ada peluang untuk melemah ke sekitar area 4.900-an eh melemah, sorry, menguat ke area 4.900 kalau dihatikan pada penguat penahanan M90 dengan support yang perlu dipertimbangkan itu ada area 4.460 kalau sama dia menahan di 4.460 itu ada peluang untuk penguat ke sekitar area 4.800-an sampai 4.900 dan kita akan bahas saham selanjutnya yaitu saham BTPS dan MTK BTPS dan MTK itu BTPS sih kelihatannya lebih yang cenderung melemah ya di 2.870 resistennya ada peluang untuk melemah ke sekitar area 2.600 daripada pergerakannya ini sangat korektif sekali naik terpelahkan terpelan ada peluang untuk lebih bergerak melemah ada MTK MTK juga kuatannya sangat tipis peluangnya paling ke sekitar area 1.960 ini trendnya belum begitu transisi dan memang kalau sudah masuk dari pada perkiraan reversal di sekitar area sini 1.720 itu memang sudah ada profit-nya sekitar area 1.960 support-nya itu perhatikan saja di sekitar area 1.765 resistennya itu di 1.950 perhatikan sekali support-gerakannya karena kelihatannya akan bergerak di support resisten itu oke itu pertanyaan dari Bolidia sebagai pertanyaan terakhir terima kasih atas pertanyaan dan atusiasme yang kelihatannya daripada Q&A ada 64 pertanyaan dari beberapa orang yang berbeda terima kasih atas atusiasmenya dan apresiasi terhadap kehadirannya sampai berakhirnya webinar ini sampai bertemu ke webinar berikutnya yang akan diadakan di setiap hari kerja 6 sampai Jumat sama Menteri Buka 8.30 sampai 9.30 jangan lupa untuk mengikuti kembali ke webinar pagi yang bisa diadakan setiap harinya saya pamit terlebih dahulu terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu selamat menikmati terima kasih